Terima kasih Tentang kes skandal Janawi Bawa ini Yang mana sebelum ini kalau dinyatakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional Perdana Menterinya Janawi Bawa ini Membantu kontraktor-kontraktor Bumi Putra Tetapi lain pula yang berlaku sahabat-sahabat semua Dan seolah-olah kita lihat skandal Janawi Bawa ini Adalah untuk memenuhkan poket kantung mereka semata-mata Jadi sebelum saya teruskan isu yang panas ini Yang sedang trending di media sosial ini sahabat-sahabat semua Jangan lupa juga untuk terus support orang-orang channel Dengan cara tekan butang subscribe, like dan share Mari kita ikuti perkembangan berita ini Sahabat semua Janawi Bawa Perbicaraan kes Adam Radlan bermula Mei 2024 Itu antara kenyataan terkini daripada Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Jadi mari kita membaca kemas kini Ataupun update berkaitan dengan perkara ini Dikatakan Mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur Telah pun menetapkan 15 hari bermula Mei tahun depan Untuk perbicaraan 3 pertuduhan rasuah Yang dihadapi oleh perniagaan Ahli perniagaan Adam Radlan Adam Mohamad Berkaitan dengan program Janah Wibawa Jadi tarik itu ditetapkan oleh Hakim Suzana Husin Ketika sebutan kes hari ini Yang dihadiri timbalan pendakwa raya Farah Yasmin Saleh dan Peguang Tan Sri Muhammad Safi Abdullah Yang mewakili Adam Radlan Katanya mahkamah telah pun menetapkan Tarik perbicaraan pada 27 hingga 29 Mei Disambung 10 hingga 12 Jun dan 9 hingga 11 Julai 22 hingga 24 Julai dan akhirnya 5 hingga 7 Ogos tahun depan 2024 kata Hakim itu Yang turut menetapkan 31 Oktober ini Untuk pengurusan kes berkenaan Jadi terdahulu Farah Yasmin memaklumkan kepada mahkamah Pihaknya akan menfailkan permohonan bertulis Untuk memindahkan 2 lagi kes yang dihadapi timbalan ketua bahagian Bersatu segambut itu Di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Azura Alwi Untuk dibicarakan bersama dengan 3 kes di mahkamah ini Tambahin lagi Pendakwaan akan menfailkan permohonan dalam masa 2 minggu ini Dan pada hari ini kami akan menyerahkan senarai saksi Kepada pihak pembelaan Kira-kira 20 saksi akan dipanggil untuk kes pendakwaan Kata Farah Yasmin Pada 21 Februari tahun lepas Sahabat-sahabat semua Kalau kita imbas semula Ahli perniagaan itu dituduh di mahkamah Seksyen di Kuala Lumpur Atas satu pertuduhan Meminta suapan etuang tunai Berjumlah 3.5 hingga 7% nilai projek Yang akan diperoleh Daripada Mat Jusuh Mamat Yang merupakan pengarah urusan MI Infrastructure dan Energi Sendirian Merah Dia turut didakwa atas satu lagi pertuduhan menerima suapan Oh asik-asik suapan Eh kalau sebelum ini 3.5 juta Sekarang ini 500 juta Itu adalah satu lagi pertuduhan Ya suapan sebagai RM500 ke 500 ribu ke akaun CNB Bank miliknya Daripada individu bersama Individu sama Yaitu Mat Jusuh Sebagai upah kerana membantu Serikat tersebut mendapatkan surat sama bagi projek membina Jalan Sungai Adam Ke Kampung Benat Perlis Daripada Kerajaan Malaysia Ketika itu Perikatan Nasional ya Secara rundingan terus yang jumlahnya Jumlah keseluruhannya bernilai RM47.8 juta Wow! Wang ringgit! Saya pusing! Wang ringgit! Itulah dia Segala perkara dipusingkan untuk apa? Untuk menjanah memenuhkan poket mereka Dia didakwa melakukan kesalahan itu Di sebuah restoran di Dutamas Dan CNB Bank berhak cawangan Bukit Tuan Tunku Taman Tunku pada Mas 2021 Dan 26 November 2021 Bagi pertuduhan ketiga Adam Radlan dituduh menerima RM2.1 juta Huh! Berapa banyak dah duit yang disakal Eh semuanya juta-juta sahabat semua Eh tadi 3.5 Sekarang lepas itu 500 2.1 Dan akhirnya jumlah sebaya RM47.8 juta Berhubung juga proyek Jana Wibawa Jadi kesemua pertuduhan terhadapnya itu Dikemukakan mengikut Seksen 16 Dalam kurungan E Akta Suranjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Ispirem 2009 Dan boleh dihukum di bawah Seksen U24 Dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan Hukuman penjara maksimum 20 tahun dan dendah tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan Atau Rp10.000 Atau mana-mana yang lebih tinggi Jika sabit kesalahan Itu antara kehebatan-kehebatan Cara penyakauan geng-geng sapu bersih ini Sahabat-sahabat semua Eh kalau mereka mengatakan Mereka bersih Mereka melawan rasuah Integrity Tapi hari ini Nyata seperti mana yang dinyatakan Dipanggil Gelaran yang diberi oleh rakyat Marhain Rakyat Malaysia di luar sana Mengatakan Mereka bukan bersih Tetapi apa yang mereka lakukan adalah Geng-geng sapu bersih Semua disapu bersih Yang kononnya projek ini Untuk membantu Biputra Kontraktor-kontraktor Biputra Sahabat-sahabat semua Tapi yang berlaku Amatlah mengejutkan Ya apabila Skandal ataupun Kes Jana Wibawa ini Menjadi satu Skandal yang terbesar Rasuah Penyelewengan Salah guna yang terbesar Dalam negara kita Pada era Kerajaan Perikatan Nasional Jadi benarkah Mereka bersih Atau Mereka Geng sapu bersih Itu adalah satu persoalan Yang menarik Untuk kita dengar Ataupun Kita ikuti Berita ini Sahabat-sahabat semua Kalau sebelum ini Salah seorang Pemimpin bersatu Kalau saya tidak silap Ketua penerangan Ketua penerangan Kalau saya tidak silap Juga ya Wan Saiful Sudah pun didakwah Dan mengaku tidak bersalah Begitu juga dengan Abakau ini Sahabat-sahabat semua Ya walaupun Mahkamah telah membebaskan Beliau Tapi mahkamah telah pun Membuat rayuan sebenarnya Kerana ada kesilapan Teknikal di sana Namun ada Tiga lagi Pendakwaan Melibatkan pengubahan Wang haram Masih Masih Diteruskan Jadi kalau mereka Mengatakan Abakau ini sudah Dibebaskan Itu hanyalah Harapan palsu Daripada Geng-geng Sapu bersih Kepada penyokong-penyokong mereka Dan juga menutupi Kononnya Semua ini adalah Penakluan terpilih Sedangkan Apa yang berlaku sebenarnya Ini melibatkan Fakta Data Ya daripada Skandal Jana Wibawa Jana Projek Jana Pocket Projek Menjana Pocket Memenuhi kantung Memenuhi pocket Dan sebagainya Itu sedikit Pandangan saya Dan juga perkembangan Berkaitan dengan Skandal ini Perbicaraan telahpun Ditetapkan Dan kita mengharapkan Ya perbicaraan yang Adil akan berlaku Kalau benar Ya geng-geng Sapu bersih ini Tidak melakukan Rasuah Penyelewengan Meminta suapan Mereka akan dilepaskan Tapi jika tidak Terimalah Segala keputusan Yang bakal dihadapi Jadi terima kasih Sahabat semua Sekiranya anda Memberikan sebarang komen Anda boleh berikan komen Dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhema Jangan menjadi seperti Geng-geng sapu bersih Termasuk juga Walauan-walautin Lebai-lebai Dan juga Geng-geng pengkhianat muda Yang kecewa Akhirnya menarik sokongan Dan apabila memberikan komen Penuh dengan hasutan Kebencian Dan juga fitna Melampau Sepertinya Mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka Tertinggal di dasar Laut Cina Selatan Jadi terima kasih Sampai disini saja Izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Fri Basah mengatakan Tepakun kangkap Dua ton Keinginan Dalam pas semuanya Tumpuk dan datanya selera Sekian sudah pada Orang Napa Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye